Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan saya Solihin dari Departemen Fisika Angkatan 2020 Sebagai moderator untuk kajian malam ini Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kajian mentoring ini Nah untuk kajian mentoring pada malam hari ini InsyaAllah kita akan membahas materi uah, makna, dan pelarangnya Selanjutnya, sulawat serta salam Marilah kita tetap curahkan kepada jendungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah memberikan kita dari jalan yang gelap Menuju jalan yang terang-terang Yakni ad-dinu Islam Baik, sebelum kita memulai kajian mentoring malam ini Alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita Yaitu agama Islam sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama Islam Baik, untuk itu sebelum kita mulai acaranya Kita berdoa Sebelum itu, jadi kepada teman-teman mente dari angkatan 2021 Pada kajian mentoring malam ini yang tidak berkendala jaringan Ataupun tidak ada kendala teknis lainnya Untuk bisa on cam Supaya bisa on kameranya Oke, acara yang selanjutnya Saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Sungkrono Untuk memulai kajian mentoring kali ini Jangan materi yang InsyaAllah akan dibawakan Yakni materi uah Dan penerapannya Baik, bersilahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini Saya diminta Bapak koordinator untuk menyampaikan ini Untuk menyampaikan atau mendiskusikan terkait materi uah Sebenarnya Saya merasa belum pantas untuk menyampaikan materi ini Sebab saya pribadi Kuatir Kuatir ini Apa itu Sebagaimana Termaktub di dalam Kitabnya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah Kalau tidak salah Di situ disebutkan bahwa Selah kalah bagi Seorang penceramah Seorang yang membawakan suatu materi Ketika yang bersangkutan sendiri Tidak mampu Menerapkan atau mempraktekan Hal tersebut Namun Karena Saya sendiri juga Tidak bisa menolak Permintaan Pak Imam Maka mau tidak mau Dengan sangat terpaksa Saya mencoba untuk menerimanya Semoga nanti Allah ngasih Kemampuan Agar Saya pribadi Bisa Menerapkan Ilmu ini Dan semoga Adik-adik juga Demikian Sebab Al-ilmu Bila amalin Kajajarutin Bila samarin Katanya Ilmu itu Kalau tidak diamalkan Itu sama saja dengan Ini Apa itu Pohon yang tanpa buah Ya Kalau pohon Tanpa 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 buah Itu memang berguna Tetapi Kegunaannya Tidaklah Seperti pohon Yang Dengan buah Ya Dalam Outline ini Nanti kita akan Membahas tentang Beberapa hal Yakni Diantaranya adalah Makna Uhwah Macam-macam Uhwah Itu nanti Dibagi menjadi Berapa bagian Kemudian Manfaat Uhwah Dan Praktik Uhwah itu Seperti apa Ketika Di dalam masyarakat Kita seringkali Mendengar Kata-kata Atau kalimat Uhwah Namun Apa itu Seringkali Ini Apa itu Uhwah Nya itu Uhwah yang Sebenarnya juga Bermasalah Bagaimana Tidak bermasalah Ketika Misalkan Misalkan Kan Sebelum Sebelum Apa itu Kecontoh Sebaiknya kita Mencoba Untuk ini Ini dulu Untuk memaknai Uhwah dulu Uhwah itu Secara Istilah Itu adalah Ikatan jiwa Yang melahirkan Perasaan Kasih sayang Cinta Dan Kehormatannya Mendalam Terhadap Setiap orang Dimana Keterpautan Jiwa itu Ditautkan oleh Ikatan Adanya Kesamaan Seperti Kesamaan Dalam Nasab Atau Keturunan Misalkan Sama-sama Keturunan Bani Siapa Maka Harus Tependaga Ini Apa itu Persaudaraannya Kesamaan Dalam Agama Misalkan Sesama Agama Islam Baik itu U Ormas Apapun Itu Sebaiknya Tetap Berkanding Tangan Kesamaan Dalam Kebangsaan Jadi Sama-sama Bangsa Indonesia Dari Agama Apapun Itu Ya Maka Kita Saudara Ataupun Kesamaan Dalam Kemaklukan Atau Sama-sama Manusia Selain Makna Apa itu Ini Kukwah Sendiri Itu Sebenarnya Ini Juga Difinisikan Sebagai Persaudaraan Sesama Muslim Ini Persaudaraan Sesama Muslim Kalau Misalkan Anda Bersaudara Misal Kalau Misalkan Anda Dengan Saudara Anda Apa Yang Anda Lakukan Misal Anda Dengan Adik Kandung Anda Atau Dengan Mas Atau Mbak Kandung Anda Apa Yang Sikap Apa Yang Anda Lakukan Pasti Pertama Adalah Sayang Cinta Dalam Takut Terus Mencoba Untuk Tidak Pernah Menyakiti Dan Mencoba Untuk Berbagi Biasanya Semacam Itu Ini Sebenarnya Ini Apa Itu Kalau Dalam Secara Bagan Itu Dapat Ditisikan Ini Hasilnya Adalah Kasih Saya Cinta Penghormatan Yakni Hormat Juga Lantas Dampaknya Itu Adalah Tolong Menolong Tolong Menolong Kalau Misal Anda Misal Ada Saudara Anda Yang Yang Kesusahan Maka Anda Mau Tidak Mau Harus Menolong Itu Kalau Misal Saudara Kandung Bagaimana Dengan Saudara Yang Sesama Muslim Bagaimana Dengan Saudara Dengan Saudara Yang Sesama Bangsa Indonesia Bagaimana Dengan Saudara Yang Sesama Manusia Lantas Saling Menghargai Misalkan Misalkan Kadang Anda Dan Saudara Anda Memiliki Hobi Atau Ini Yang Berbeda Hobi Atau Minat Yang Berbeda Misal Mas Virgiawan Saudara Dengan Mas Gozi Mas Virgiawan Misalkan Sukanya Sama MU Misalkan Sedangkan Mas Gozi Sukanya Sama Liverpool Van Liverpool Dan Van MU Ini Seringkali Apa Itu Crash Seringkali Nggak Jelas Ini Nggak Apa Itu Diskusinya Atau Persaingan Atau Ini Apa Itu Nggak Jelas Tetapi Tetapi Karena Mas Virgiawan Tadi Dengan Mas Ini Tadi Itu Merupakan Saudara Maka Tidak Akan Sampai Keluar Kalimat-kalimat Yang Mujad Atau Kalimat-kalimat Yang Menyakiti Dalam Takut Dep Meskipun Itu Hanya Terkait Dengan Van Bo Apalagi Kalau Yang Berkaitan Dengan Perbedaan Ormas Kenapa Kok Bisa Demikian Ada Beberapa Kasus Misal Kalau Yang Di Masyarakat Itu Misal Ada Suami Istri Yang Satu Yang Suami Dan Yang Istri Mohamadiyah Serai Gara-gara Yang Istri Mendukung Yang Istri Mendukung Pak Amin Raes Saat Itu Dan Yang Suami Mendukung Khusdur Itu Ini Aneh Maka Perlu Dipertanyakan Terkait Yang Tadi Wah Islam Padahal Suami Istri Ini Aneh Terus Konsekuensi Atau Dampak Lagi Ketika Misal Kita Telah Memahami Wah Islam Maka Konsekuensinya Itu Adalah Anda Mengutamakan Orang Lain Atau Menjaga Perasaan Orang Lain Atau Kalau Misalkan Saudara Anda Membutuhkan Bantuan Itu Misalkan Duit Misalkan Yang Butuh Makan Misalkan Tetapi Anda Punya Tetapi Anda Diam Saja Misalkan Saudara Anda Tadi Sudah Dua Hari Kamatan Ini Maka Anda Ini Patut Dipertanyakan Ini Secara Keislaman Mumpun Secara Persaudaraannya Dan Hal Semacam Ini Seringkali Terjadi Di Masyarakat Kita Coba Anda Amati Misalkan Masyarakat Di Kita Ada Beberapa Orang Yang Haji Berkali-kali Umroh Berkali-kali Padahal Umroh Berkali-kali Itu Sunnah Sedangkan Haji Yang Kedua Ketiga Dan Seterusnya Juga Sunnah Tetapi Ada Beberapa Tetangganya Yang Makan Dua Hari Atau Dikari Kita Seringkali Abel Padahal Tetangga Kadang Masih Saudara Saudara Ini Saudara Masih Saudara Apa Itu Keturunan Masih Masih Saudara Nasab Dan Ada Lagi Saudara Seiman Atau Sesama Muslim Saudara Sebangsa Dan Setanah Air Sesama Manusia Tetapi Kondisinya Demikian Itu Banyak Hal Terjadi Maka Ada Padahal Ada Beberapa Cerita Kalau Dalam Beberapa Kitab Kuning Itu Disilaskan Ada Seorang Ulama Yang Mau Haji Lantas Ada Tetangganya Yang Membutuhkan Duit Untuk Berubah Kemudian Seorang Ulama Tersebut Menyerahkan Duitnya Ke Tetangganya Yang Untuk Berubah Tadi Yang Membutuhkan Akhirnya Yang Persangkutan Tidak Tidak Jadi Haji Maka Ternyata Ternyata Ada Ulama Lain Yang Mimpi Ditemui Kanjeng Rasul Kalau yang Salah Bilang Gini Satu Tahun Ini Haji Orang Orang Yang Haji Ini Sebenarnya Tidak Ada Yang Keterima Tidak Ada Yang Mabrut Kalau Misalkan Si Ini Si Fulan Ini Tidak Ini Apa Itu Mengikhlaskan Hartanya Untuk Saudaranya Sehingga Yang Si Fulan Ini Tidak Jadi Haji Akhirnya Yang Yang Mendapatkan Mimpi Apa Itu Ini Pergi Ke Gayang Si Fulan Ini Tadi Yang Sesuai Dengan Mimpinya Tersebut Ternyata Ada Itu Lantas Salah Satunya Lagi Adalah Ramah Kalau Misalkan Kita Sesama Manusia Atau Kita Sesama Muslim Idealnya Kalau Misalkan Kita Faham Tentang Uhwah Maka Kita Ramah Pada Siapapun Itu Tidak Peduli Itu Pada Misalkan Kalau Anda Mahasiswa Dan Di Sekitar Anda Seringkali Ada Bapak Tuhan Petsa Atau Ada Beberapa Tukang Parkir Bapak Tuhan Parkir Atau Dengan Bapak Klinik 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 Ramah Karena apa Ini Tidak peduli Anda Itu Siapa Tidak peduli Anda Misalkan Dosen Atau Anda Anaknya Gubernur Atau Anda Siapapun Itu Idealnya Ini Kemudian Ini Selanjutnya Saling Memaafkan Ketika Misal Saya Punya Salah Ke Mas Faiyat Misalkan Idealnya Atau Mas Faiyat Punya Salah Ke Saya Idealnya Sebelum Mas Faiyat Meminta Maaf Ke Saya Saya Sudah Memaafkan Karena Apa Kenapa Demikian Ingat Bahwa Allah Itu Memiliki Sifat Maha Pemaaf Maka Kalau Allah Sendiri Maha Pemaaf Dan Allah Buktinya Allah Sendiri Tidak Pernah Pilih Kasih Di dalam Ngasih Nikmat Misalkan Nikmat Cahaya Sinar Matahari Apakah Orang Yang Beragama A Atau Beragama B Atau Orang Yang Bejat Atau Orang Yang Alim Atau Orang Yang Seperti Apapun Itu Apakah Ada Ada Yang Tidak Dikasih Ini Apa Itu Sinar Matahari Kalau Misalnya Sesama Ada Di Indonesia Gitu Allah Maha Maha Pemaaf Maka Konsekuensi Logisnya Konsekuensi Logisnya Kalau Di dalam Ini Di dalam Pembahasan Kalau Dalam Buku Kuantum Asma'ul Husna Itu Idealnya Kalau Allah Maha Pemaaf Kalau Misalnya Anda Ingin Allah Juga Memaafkan Kesalahan Kesalahan Anda Maka Ketika Ada Saudara Anda Yang Bersalah Itu Sebelum Saudara Anda Meminta Maaf Anda Sudah Memaafkan Itu Tidak Perlu Saudara Anda Memaaf Apa Itu Minta Maaf Anda Sudah Memaafkan Terlebih Dahulu Itu Wujud Dari Uhwah Islam Itu Tadi Sebagaimana Tadi Bahwa Uhwah Islam Itu Dapat Dijabarkan Menjadi Ini Karena Kesamaan Nasib Nasab Atau Keturunan Agama Sesama Muslim Misalkan Nasab Sesama Bani A Bani B Kebangsaan Yakni Sama-sama Bangsa Indonesia Beda Agama Tidak Masalah Karena Sama-sama Bangsa Indonesia Beda Negara Atau Beda Bangsa Tidak Masalah Karena Sesama Manusia Nanti Kalau Ada yang Didikuskan Langsung Atau Setelah Setelah Materinya Mungkin Setelah Materi Selanjutnya Terkait Landasan Landasan Pukwah Biasanya Landasan Pukwah Ini Yang Pertama Adalah Keikhlasan Ikhlas Ini Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengukur Atau Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengetahui Ini Ikhlas Ataupun Tidak Biasanya Orang Orang Yang Khas Khasab Pun Orang Yang Khasab Pun Itu Jarang Yang Sampai Faham Terkait Keikhlasan Orang Lain Misal Ada Saya kenal Beberapa Orang Yang Seringkali Misalkan Anda Barusan Berbuat Apa Di Samping Anda Itu Semacam Ada Layar Televisi Dia Dia Bisa Menjelaskan Anda Habis Gini 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 Orang Yang Demikian Pun Belum Tentu Bisa Melihat Keikhlasan Seseorang Karena Ikhlas Itu Rahasia Allah Semata Yang Tau Terkait Keikhlasan Itu Allah Dan Manusia Itu Sendiri Ikhlas Di Sini Apa Apa Yang Dilakukan Itu Hanya Semata Karena Allah Bukan Karena Lisurga Bukan Karena Untuk Tujuan Surga Bukan Karena Untuk Takut Neraka Bukan Karena Untuk Pahala Maupun Takut Dusa Kenapa Demikian Meskipun Di Dalam Beberapa Keterangan Terima Ibadah Ibadah Pahala Itu Diperbolehkan Dalam Takut Ibadah Karena Takut Neraka Itu Diperbolehkan Dalam Takut Tetapi Di Dalam Kitab Iyak Ul Mudin Itu Diklasifikasikan Termasuk Sirik Khofi Itu Termasuk Sirik Khofi Jadi Sirik Itu Tidak Mesti Anda Membawa Keris Anda Percaya Keris Anda Percaya Dukun Itu Tidak Dengan Anda Ibadah Karena Takut Neraka Atau Pengen Surga Itu Termasuk Sirik Sirik Khofi Kemudian Rito Lapang Dada Menerima Perbedaan Karena Setiap Manusia Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Misal Mas Fayat Dengan Adik Atau Dengan Mas Atau Dengan Kakak Itu Meskipun Satu Satu Keturunan Itu Biasanya Punya Karakter Yang Berbeda Saya Baru Mengamati Itu Dari Ketika Saya Punya Anak Ini Padahal Sama-sama Tapi Karakternya Beda Yang Ini Gini Perbedaan Itu Kalau Misalkan Anda Ikhlas Menerima Atau Ridho Menerima Perbedaan Dan Anda Mau Mencoba Untuk Memahami Maka Enak Kenapa Demikian Misal Misalkan Mas 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 Misalkan Belajar Di Muhammadiyah Kemudian Mas Mas Misalkan Belajar Di Enfo Misalnya Ini Ketika Misalkan Terawah Kadang Harus 20 Harus Delapan Gitu Gitu Kan Udur-uduran Gitu Atau Kadang Elyelan Seperti Itu Padahal Dua-duanya Punya Dasar Yang Salah Itu Ketika Yang Kurang Tepat Itu Ketika Anda Ikut Elyelan Tetapi Anda Tidak Terawah 20 Monggo Delapan Monggo Silahkan Ada Juga Teman Itu Yang Unik Memadukan Antara Enfo Sama Muhammadiyah Kalau Salat Yang Muhammadiyah Lama Meskipun Delapan Lama Kalau Yang Kalau Yang Enfo Biasanya Yang Terawah 20 Tapi Terlalu Cepat Fast Ini Yang Bersakutan Ikut Salah Di Masjidnya Enfo Yang 20 Itu Tetapi Ketika Setelah Delapan Rokaat Mundur Itu Itu Juga Tidak Masalah Karena Kenapa Demikian Ibadah Ibadah Yang Yang Tidak Ada Maksaan Enaknya Gimana Tidak Ada Beberapa Kesamaan Tadi Yang Sebelumnya Kesamaan Nasab Agama Kemangsaan Dan Kemanusiaan Ini Kalau Yang Nasab Jelas Karena Kalau Sesama Saudara Saudara Kandung Mau Apa Itu Konflik Selanjutnya Terkait Islam Ini Terkait Seagama Ini Terkait Seagama Beda Ini Apa itu Bercandanya Teman-teman Beda Agama Ribut Agama Sama Beda Organisasi Ribut Organisasi Sama Beda Pendapatan Ribut Jangan Sampai Segitulah Artinya Ukwa Islamiyah Ini Sesama Muslim Itu Tidaknya Tadi Saling Tolong Menolong Saling Toleransi Karena Meskipun Sama-sama Muslim Punya Punya Ini Punya Perbedaan Pandangan Dalam Hilaf Misalnya Di dalam Beberapa Fekir Itu Pasti Beda Jangankan Terkait Fekir Terkait Tauhid Pun Dalam Beberapa Hal Itu Orang Orang Yang Di Misalkan Kalau Berapa Teman Di Salafi Sama Yang Di Beda Dalam Dalam Memaknai Misal Kalau Beberapa Teman Kalau Yang Di Nantutul Ulama Misal Ketika Dikasih Ada Teman Yang Diminta Untuk Merawat Keris Peninggalan Mbahnya Atau Atau Ayah Itu Ya Sudah Dirangat Biasa Mirip Seperti Diperlakukan Seperti Seperti Apa Itu Gunting Seperti Ini Apa Itu Pisau Biasa 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 Tetapi Ada Teman Yang Yang Disalafi Yang Lain Langsung Ini Ini Sirik Jadi Ada Beda 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 Ini Pemahaman Meskipun Ini Berkaitan Dengan Karena Yang Teman Teman Yang Di Pemahamannya Beberapa Teman Di Nantutul Ulama Itu Sirik Itu Ketika Kita Tergantung Pada Suatu Hal Misal Saya Saat Keluar Dari Rumah Lupa Bawa HP Dan Lupa Bawa Dompet Atau ATM Terus Saya Gelisah Jadi Saya Kecanduan Ini Jangan Jangan Ini Merupakan Suatu Wujud Dari Ini Tadi Sirik Tadi Atau Ketergantungan Itu Tadi Terus Kemudian Terkait Watonya Ini Sebangsa Misal Anda Muslim Terus Kemudian Ketemu Saudara Anda Yang Nasrani Atau Yang Kristen Jelas Kita Secara Tauhid Beda Tetapi Ada Beberapa Persamaan Atau Ada Beberapa Kesamaan Terkait 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 Kemanusiaan Kedua Terkait Kasih Sayang Dan Seterusnya Kalau Misalkan Anda Tidak Mau Agama Anda Dilecehkan Oleh Teman-teman Yang Beragama Lain Yang Setaksa Maka Jangan Pernah Anda Melecehkan Adama Orang Lain Demikian Kalau Tidak Salah Salah Satu Ininya Kanjeng Nabi Nasihatnya Kanjeng Rasul Selanjutnya Basyariah Sesama Manusia Ada Suatu Cerita Yang Cukup Menarik Di zaman Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Ada Orang Yahudi Buta Yang Seringkali Di Pasar Menjelek Menjelekkan Kanjeng Nabi Menjelek Menjelekkan Dan Memfitnah Kanjeng Rasul Terus Setiap hari Seperti itu Tapi Apa yang Dilakukan oleh Kanjeng Rasul Setiap Pagi Kanjeng Rasul Menyuapi Yahudi Yang Buta Menyuapi Menyuapi Dengan Sangat Lunggu Sampai Akhirnya Kanjeng Rasul Kapun Dan Saidina Abu Bakar Asitik Saat itu Kalau dalam Berapa Literatur Kitab Kuming Itu Disebutkan Tanya pada Aisyah Amalan Apa Yang Dilakukan Oleh Kanjeng Nabi Atau Nabi Muhammad Ini Yang Sekiranya Belum Saya Lakukan Wahai Anakku Aisyah Lantas Said Aisyah Ngasih Tahu Bapaknya Atau Saidina Abu Bakar Tadi Kalau Setiap Pagi Kanjeng Rasul Menyuapi Orang Yahudi Buta Yang Ini Tadi Yang Setiap Hari Itu Isinya Memfitnah Kanjeng Rasul Padahal Yang Difitnah Itu Yang Menyuapi Itu Tadi Kalau Misalkan Itu Saya Atau Anda Apa Yang Anda Lakukan Tetapi Tidak Kajeng Rasul Demikian Itu Lantas Saidina Abu Bakar Mencoba Untuk Menyuapi Si Yaudi Budai Sambil Ngata-ngatai Nabi Muhammad Dan Memfitnah Nabi Muhammad Si Yaudi Budai Lantas Kita Disuapi Pertama Disuapi Kedua Dia Kaget Si Yaudi Budai Kamu Siapa Kamu Siapa Aku Yang Biasa Menyuapimu Tiap Hari Enggak Enggak Yang Biasanya Menyuapi Saya Setiap Hari Itu Tidak Seperti Ini Lebih Lembut Daripada Anda Perlakuan Yang Saya Bawa Belagi Anda Bukan Yang Biasanya Langsung Lantas Kemudian Si Saidina Abu Bakar Ngomong Ke Si Yaudi Budai Sebenarnya Yang Menyuapimu Setiap Hari Itu Adalah Muhammad Dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Saat Ini Telah Tabun Tidak Telah Wafat Langsung Yaudi Budai Menangis Dan Memeluk Islam Karena Bukhwah Sesama Memusia Terus Selanjutnya Macam-macam Bukhwah Tadi Islam Bukhwah Satuniyah Ini Terkait Bangsaan Bukhwah Basyariah Tadi Sama Sama-sama Manusia Kalau Yang Dasar Atau Dalil Untuk Bukhwah Islam Itu Adalah Salah Satunya Orang-orang Yang beriman Setungguhnya Bersaudara Sebab Itu Damaikanlah Antara Kedua Saudara Itu Dan Takutlah Pada Allah Supaya Kamu Mendapatkan Rahmat Jika Ada Saudara Kalau Anda Punya Saudara Dan Saudara Anda Tersebut Konflik Itu Maka Sebaiknya Gamaikanlah Gamaikanlah Karena Ini Tadi Saudara Bersaudara Apalagi Yang Belum Ada Konflik Atau Belum Apalagi Yang Tidak Ada Konflik Maka Jagalah Persaudaraan Tersebut Jangan Sampai Ikut-ikutan Buat Atau Menyebar Hoax Di Di Apa itu Media Dan Anda tahu Kalau itu Hoax Terus Kemudian Anda Ikut Ini Agak Bermasalah Misal Salah Satunya Salah Satu Contoh Yang Seringkali Disare Oleh Beberapa Orang Dan Parahnya Yang Ngeser Ini Seringkali Menggemburkan Kalimat Bukhwa Islam Biasanya Terkait Cerahmah Yai Qureshiyah Terkait Hadis Di Ibnu Majah Yang Menyatakan Bahwa Disitu Kanjeng Rasul Itu Pun Sebenarnya Tidak Layak Dalam Dalam Masuk Surga Kalau Tidak Dengan Rahmat Allah Itu Diputus Selebur Orang Yang Yang Tadi Terkait Dengan Rahmat Allah Tadi Diputus Disebar Langsung Lantas Kalimatnya Qureshiyah Bilang Bahwa Gajik Nabi Nabi Muhammad Tidak Dijamin Masuk Surga Dan Sebagainya Dan Anda Ikutan Ngeser Ini Apa Enggak Sedakoh Sedakoh Hanu Sedakoh Dusa Itu Katanya Berapa Teman Ya Dan Parahnya Yang Semi Berapa Aktifis 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 Kajian Jurusan Jadi Saya Sedih Agak Merasa Aneh Kok Bisa Apalagi Kalau Waktu Pilpres Satu Jatuhkan Jilinkan Calonnya Satu lagi Jatuhkan Jilinkan Calonnya Padahal Belum tentu Sumbernya Ini Benar Ini Dalil-dalil Ukwai Islam Yang lain Seorang Mumin Terhadap Mumin Lainnya Adalah Sangat Bangunan Yang Saling Muatkan Bagian Satu Dengan Bagian Yang Lain Jika Bangunan Misalkan Ini Tembok Ini Misalkan Misalkan Tembok Ini Misalkan Kalau Misalkan Bagian Bagian Bawah Ini Lubang Kira-kira Bagian Fondasinya Itu Rusak Apakah Bangunan Itu Bisa Berdiri Maka Ukwai Islam Itu Adalah Ini Perumpamaan Kamu Kamu Dalam Kasih Sayang Belas Kasih Sesacinta Adalah Seperti Satu Tubuh Mirip Anda Mencintai Kalau Misalkan Kalau Misalkan Mumin Satu Dan Mumin Lain Itu Satu Tubuh Berarti Kalau Misalkan Tangan Anda Atau Jari Anda Kepotong Kan Sakit Berarti Kalau Ada Saudara Anda Yang Sakit Idealnya Anda Tidak Gembira Atau Anda Tidak Tidak Apa Itu Menertawakan Tetapi Anda Ikut Prihatin Dan Merasakan Sakit Itu Kalau Dari Hatis Ini Kemudian Ukwah Waton Pada Piagam Madinah Kaum Yahudi Bani Auf Salah Satu Umat Apa Itu Melakukan Perjanjian Dengan Kanjeng Nabi Kalau Masalah Yakni Di Dalam Perjanjian Tersebut Hampir Semuanya Itu Merugikan Kanjeng Nabi Muhammad Dan Kau Muslim Kalau Secara Ini Secara Tekstnya Bahkan Ketika Apa Itu Kanjeng Nabi Atau Sayyidina Ali Nulis Yang Bertaca Tangan Di Bawah Ini Muhammad Rasul Itu Mereka Protes Ya Muhammad Kami Tidak Menyakini Anda Sebagai Rasul Sebagai Rasul Maka Sebaiknya Itu Hapus Cukup Dengan Muhammad Saja Yang Saat Itu Sayyidina Umar Itu Sampai Mau Apa Apa Itu Menyerang Yang Si Ngomong Tadi Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad Menyetujui Yang Penting Madinah Damai Ada Perdamai Antara Umat Muslim Muslim Dan Yahudi Lantas Kalau Misalkan Ada Orang Muslim Yang Ngebom Agama Lain Atau Ngebom Sesama Muslim Dengan Mengatasnamakan Jihad Itu Jihad Dari Mana Itu Jihad Dari Mana Kalau Misalkan Demikian Ini Yang Agak Aneh Terus Kemudian Ada Lagi Misalkan Cerita Di Kiai Hashim Asari Yang Di Saat Itu Mencetuskan Konsep Kubul Waton Minal Iman Cinta Tanah Air Bagian Dari Iman Yang Itu Sebagai Fondasi Dasar Untuk Perlawanan 10 November Terhadap Penjajah Yang Akhirnya Yang Akhir-akhir Ini Di Peringati Dengan Hari Santri Terus Lagi Misalkan Kiai Wahab Hasbullah Memandang Bahwa Ukwah Islam Yang Harus Disempurnakan Dengan Perasaan Tinggi Dari Warga Negara Untuk Mencintai Bangsanya Sebab Itu Kiai Wahab Getol Melanangkan Sikap Cinta Air Terutama Bagi Para Generasi Terus Lagi Pernah Ada Kejadian Yang Terkait Pancasila Dulu Itu Kan Ada Sila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Terus Koma Ketuhanan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Yang Agama Islam Tetapi Di Saat Itu Di Saat Untuk Ini Untuk Agam Jakarta Itu Untuk Apa Itu Untuk Menetapkan Itu Sebagai Pancasila Itu Orang Orang Indonesia Bagian Timur Protes Kalau Ini Ada Kalimat Yang Di Belakang Ini Kami Akan Memisahkan Diri Dari Indonesia Kami Akan Memisah Kami Tidak Akan Ikut Bergabung Lantas Saat Itu Pak Soekarno Meminta Konsultasi Ke Bapaknya Khusdur Dan Kemudian Diminta Untuk Menanyakan Ke Yaih Hashim Asari Jawabannya Apa Dengan Lewat Riadoh Beserta Beserta Puasa Maupun Sholat Hajat Maupun Sholat Sholat Yang Lainnya Akhirnya Ininya Adalah Jawabannya Ada di Piagam Madinah Yakni Tidak Apa-apa Silahkan Bagian Yang Pasal Satu Yang Lanjutannya Tadi Dihapus Silahkan Tidak Apa-apa Asalkan Bangsa Indonesia Masih Bisa Bersatu Terus Selanjutnya Pernah Ada Ini Ada Di Saat Di Jamannya Pak Suharto Ada Kewajiban 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 Organisasi Itu Wajib Berasaskan Pansasila Beberapa Apa Itu Di Saat Di Saat Itu Beberapa Ormas Islam Menolak Beberapa Ormas Islam Menolak Tetapi Kiai Haji Ahmad Siddi Mengembangkan Konsep Ukwah Tersebut Dalam Persaudaraan Sesama Ahmad Islam Ini Beliau Ini Apa itu Membuat Fatwa Bahwa Pancasila Sudah sesuai Dengan Al-Quran Misal Ketuhanan Yang Maha Isa Terus Kemudian Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Adil Bahwa Manusia Itu Harus Apa Itu Ini Juga Ada Dasarnya Di Al-Quran Persatuan Indonesia Dan Seterusnya Semuanya Ada Dasarnya Di Al-Quran Maka Tiga Apa Di Saat Organisasi Organisasi Lain Islam Masih Tidak Setuju Di Saat Itu Terus Kemudian Wahai Manusia Sungguh Kami Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Kemudian Kami Jadikan Kamu Sebahasa Dan Persuku-suku Agar Kamu Saling Mengenal Sesungguhnya Yang Paling Mulia Diantara Kamu Sya Allah Ialah Oleh Yang Paling Bertakwa Dan Allah Maha Mengetahui Dan Maha Teliti Dari Sini Disyaratkan Atau Ada Kalimat Yang Tersirat Diciptakan Berbangsa Bangsa Bersuku-suku Agar Saling Mengenal Kalau Mengenal Maka Kemudian Biasanya Saling Memahami Kalau Memahami Kemudian Akan Saling Timbul Kasih Dan Cinta Dan Sebagainya Tadi Yang Terkait Ukhwah Sesama Manusia Ini Masih Ini Dasar-dasarnya Atau Hadis-hadisnya Terus Lantas Ini Masih Dasar-dasarnya Juga Selanjutnya Ke Ini Manfaat Ukhwah Pertama Adalah Mendapatkan Rasa Manis Dan Lezatnya Iman Karena Biasanya Jadi Apa Itu Ini Ini Sebenarnya Sudah Sampai Ke Pembahasan Hakikatnya Iman Kalau Di Dalam Pembahasan Kalau Dulu Kalau Yang Di Pesantren Analoginya Syariat Itu Adalah Gelas Wadah Serikat Hakikatnya Hakikatnya Itu Adalah Air Yang Mengisi Gelas Itu Adalah Hakikatnya Ma'rifatnya Itu Adalah Anda Bisa Merasakan Nikmatnya Air Itu Saat Saat Anda Menjalankan Menjalankan Ada Ada Anda Sosial Dan Anda Perlu Sosial 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 Dan Anda Perlu Berkomunikasi Dengan Mereka Maka Anda Nanti Akan Merasakan Nikmatnya Punya Teman Nikmatnya Punya Saudara Nikmatnya Saling Tolong Menolong Nikmatnya Saling Membantu Terus Kemudian Allah Akan Melindungi Dan Menaungi Pada Hari Kiamat Kelak Yang Biasanya Ini Disebutkan Dalam Hadis Tentang Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Allah Pada Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungannya Di Antara Dua Orang Saling Mencintai Mencintai Disini Bukan Karena Mencintai Suami Istri Karena Mencintai Konsep Cinta Kalau Di dalam Kita Dibagi Menjadi Bagian Beberapa Bagian Pertama Cinta Saudara Cinta Karena Saudara Atau Cinta Ibu Bapak Atau Cinta Anak Dan Bapak Atau Cinta Bapak Terhadap Anak Terus Cinta Suami Istri Terus Kemudian Cinta Sesama Manusia Cinta Lingkungan Dan Sebagainya Kalau yang Seingat Saya Dimana Dimanakah Orang-orang yang Saling Mencintai Karena Kemuliaanku Pada Hari ini Aku Akan Menaungi Mereka Pada Suatu hari Yang Tiada Naungan Kecuali Naunganku Kalau Misalkan Anda Belajar Kitab Pukudulujen Kitab Pukudulujen Analgi Bersantren Yang Yang Segini Apalagi Tebalnya Itu Disebutkan Ada Seorang Ini Ada Seorang Yang Sudah Sehari Semalam Tidak Makan Tidak Punya Yang harus Dibuat Makan Lantas Si 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 Perempuan Ini Kemudian Notok Rumah Tetangganya Kemudian Kebetulan Si Tetangganya Ini Adalah Dia Tidak Punya Istri Tukang Pandi Atau Tukang Membuat Senjata Yang Biasanya Berkaitan Dengan Pembakaran Besi dan sebagainya. Lantas si anu perempuan ini ngomong, Bapak bolehkah saya meminta makanan, karena saya sudah satu hari satu malam belum makan. Si cowok tersebut bilangnya gini, saya punya makanan buat Anda, namun kalau Anda mau melayani saya, melayani dalam takutnya. Terus kemudian si perempuan ini lari. Besoknya di jam saat itu kembali lagi gitu lagi. Jawabannya si laki-laki tersebut sama seperti itu lagi, sampai tiga kali. Lantas ketika melihat tubuhnya, terus melihat posturnya si laki-laki ini kasihan. Lantas sudah kamu masuk saja. Dikasih makan. Setelah makan, si perempuan tersebut berdoa, Ya Allah, semoga si fulan ini engkau jauhkan. hamba-hamba minta si fulan ini Anda jauhkan dari api, baik api neraka maupun api dunia. Ternyata saat itu si fulan masuk untuk buat apa gitu, tangannya terbakar. Dan di saat tangannya terbakar itu si fulan tersebut tidak merasakan panasnya api. Langsung si fulan tersebut ngomong, wahai doa Anda telah didengar oleh Allah dan diterima oleh Allah. Setelah itu si fulan ini sujud, syukur, kemudian kapundut atau meninggal di saat sujud itu. Dan seingat saya, si perempuan ini bernama Robi Atul Adawiyah yang punya paham, yang berpaham di tangan kiriku ada api yang akan aku bakar, yang akan aku gunakan untuk membakar surga. Dan di tangan kananku ada air yang akan aku gunakan untuk menyiram neraka. Kenapa demikian? Karena agar manusia beribadah bukan karena takut neraka dan bukan menginginkan surga. Terus selanjutnya mendatangkan iman yang kuat yang akan menghantarkan ke dalam surga. Kalau orang sudah tahu nikmatnya atau lezatnya persaudaraan atau tadi, lezatnya kasih sayang sesama manusia, atau lezatnya menolong orang lain, maka biasanya dia akan suka menolong. yang nanti ini tuh kalau secara teoretiknya, kalau misalkan itu adalah ikhlas, maka kemungkinan bisa mengantarkan ke dalam surga. Itu kalau gunnya adalah surga. sebuah akan melahirkan akhlak yang wajar. Karena misalkan ada konflik gitu, misal Anda disakiti teman Anda atau ada teman Anda yang menyinggung perasaan Anda, Anda mencoba untuk memahami. Kenapa dia berkata seperti ini? Apakah dia, oh mungkin dia lagi stres, ini, ini, ini. Maka saya harus memaafkan sebelum yang bersangkutan meminta maaf. Itu diantaranya. Bisa juga karena ini. Karena yang apa itu lainnya ini. pernah nggak Anda mencoba untuk berpikir kenapa di dalam suatu hadis atau Nabi Suleyman saat menulis urat cinta ke si Ratu Bilgis itu menggunakan awalan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan kalimat ini apa itu. Kalau di dalam Al-Qurannya, kalau seingat saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha ulas asih di dunia dan di akhirat dan Ar-Rahim yang maha ulas asih di akhirat saja. Itu kalau terjemahan di pesan keren demikian. Tapi kalau terjemahan di apa itu, ditepak jadinya tereduksi Bismillahirrahmanirrahim itu tinggal menyebut nama Allah yang maha pemurah dan maha pengasih. Padahal Rohman maupun Rohim ini maha pemurah dan maha pengasih tetapi pemurah dan pengasihnya Rohman dan Rohim ini berbeda. Kalau Rohim itu di akhirat saja dan Rohman-Rohim ini di akhirat dan di dunia. Kalau misalkan setiap Anda berbuat baik harus idealnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya barukah atau supaya berkah, maka sebaiknya Anda memiliki sifat Rohman dan Rohim. Ya Allah meskipun itu sekian persen. Terus selanjutnya tadi, ukwah itu akan memperkokoh kekuatan kaum muslimi. Coba bayangkan, kalau misalkan Muhammadiyah itu akur, Muhammadiyah bergerak dalam universitas atau di rumah sakitnya, sedangkan MU bergerak di pondok pesantren dan di terkait masyarakat bawah dan sebagainya. Ini kalau misalkan bisa sinergi, alangkah baiknya. Tidak konflik terkait kuno, tidak konflik terkait terawai, tidak konflik karena rokok, rokok halal atau haram. Kalau orang-orang NO kan jelas, NO smoking itu. Kalau yang orang-orang Muhammadiyah mengharamkan itu meskipun beberapa ini, beberapa orang-orang Muhammadiyah sendiri juga masih tetap merokok. Kalau misalkan bisa ini akan lebih damai. secara umum ini, manfaat ukhwah, alami atau keuntungan. Ini anunya, apa itu ringkasan dari sebelumnya. Kemudian penerapan. Satu, melaksanakan akhlak yang baik kepada sesama muslim, sebangsa, dan sesama manusia. Kalau misalkan Anda, kalau saya pribadi biasanya saya cerminkan terhadap diri saya sendiri. Biasanya kalau yang di pepatah di Jawa itu ada kalimat gini. Bercermin tanpa cermin. Itu maksudnya introveksi diri. Kalau misalkan Anda, kalau dipisui itu sakit hati, maka Anda jangan memisui orang lain. Kalau misalkan Anda, ada orang berkata kasar ke Anda, Anda sakit hati, maka Anda jangan berkata kasar. Kalau misalkan Anda sakit hati, dihianati, maka Anda jangan menghianati orang lain. Kalau misalkan Anda disakiti, kalau misalkan Anda digodai, sakit hati, maka Anda jangan mengodai orang lain. Minimal seperti itu. Karena pada dasarnya variabel diri sendiri itu seringkali berbeda dengan orang lain. Misal, kalau saya pribadi misalkan dipisui teman-teman atau dipisui orang lain, itu pasti biasanya saya tertawa saja. Tetapi saya agak berat untuk memisui orang lain. Karena tadi, tidak apa-apa ketika di saya, tapi bisa jadi orang yang saya hadapi itu orang yang halus perasaannya. Yang jadi masalah itu, ketika misalkan Anda ada orang yang ngomong kasar atau nyinggung Anda sedikit, Anda marah, tetapi Anda sendiri kalau ngomong itu ngawur. Nah, ini yang jadi masalah. Karena apa? Orang lain biasanya memandang itu minimal seperti kelakuan Anda. Jadi orang lain akan berperilaku ke Anda itu minimal seperti kelakuan Anda. Biasanya seperti itu. Misalnya gini, misalkan si Muhammad Farhan ini biasanya dia suka misung-misung. Jadi kemungkinan si Muhammad Farhan ini kalau dipisui, dia tidak masalah. Karena dia biasa misung. Biasa misung. Misalkan demikian itu. Biasanya orang itu akan berpatokan dengan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Minimal seperti itu biasanya. Kalau misalkan Anda biasa seperti itu, biasa berkata semacam itu. Kalau ada orang yang berkata demikian, maka sebaiknya Anda tidak mudah marah, dan Anda tidak mudah tersinggung. Sebagaimana di dalam hadis Arba'i Nawawi atau di dalam hadis Bulul Marom, kalau yang salah itu ada salah satu sahabat yang soan atau menghadap Kansing Rasul, kemudian sahabat tersebut bilang gini, tolong nasihati saya ya Rasul. Jawaban Kansing Nabi adalah, La taktuk. Yang bersangkutan, tanya lagi, apa itu ngomong lagi, tolong nasihati saya ya Rasul. La taktuk. Sampai tiga kali. Atau jangan marah-marah Anda, atau jangan mudah marah Anda. Itu misalkan. Jangan mudah marah. Lantas bagaimana untuk mengontrol? Kalau misalkan itu sudah gawan lain, atau itu sudah menjadi karakter Anda. Biasanya salah satu cara kontrolnya itu, biasanya kalau saya dulu diajari oleh beberapa teman itu, adalah perbanyak pikir ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mahedhat yang maha melembutkan hati. Tolong lembutkanlah hatiku. Dan sebagainya. Pikirnya ya Latif, kemudian akhlaknya atau sikapnya mencoba untuk melakukan ya Latif. Jadi tidak hanya Anda berpikir ya Latif, tetapi Anda juga berperilaku ya Latif. Gitu. Katanya beberapa, katanya apa itu di dalam isyak. Kalau sama yang di kuantum, asma'ul usnah juga demikian. Ini masih terkait penerapan ukuah, misalkan jangankah kalian saling hasat, hasut, saling najasi atau menawar barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membeli. Ini karena ini akan menyakiti penjual. Saling membenci dan saling acuh-ta'acuh. Itu adalah tarangan. Jadi jangan hasut, jangan rendam. Janganlah sesama kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Membatalkan pemilihannya. Ini juga untuk sesama manusia agar tidak terjadi konflik. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Soal muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tadi. Cukuplah seorang dianggap jahat jika ia mengandang benar kepada saudaranya sesama muslim. Artinya apa di sini? Anda jangan pernah menganggap orang lain itu lebih hina daripada Anda di hadapan Allah. Meskipun orang yang Anda pandai hina dalam tanda kutip tersebut, penjina maupun peminum atau pemabuk, maupun orang yang kelihatan tidak pernah ibadah pun. Kenapa kok bisa demikian? Pertama, misalkan ada suatu cerita yang tetangga itu, tetangga rumah yang bersangkutan kelihatan tidak pernah kemusolat dan tidak pernah sholat. Lima waktu. Jadi kebiasaannya adalah mencari kayu, kayu bakar itu, kemudian dijual itu yang digunakan untuk makan kehidupannya sehari-hari. Ketika nazak, ketika nazak itu tanpa ada yang menuntun itu bisa-bisanya, Bismillahirrahmanirrahim, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad ar-nusuluh. Langsung kapundut atau meninggal. Padahal ada beberapa orang yang rajin ke musola, rajin ke masjid, sholat lima waktu, apa itu rajin puasa, dan sebagainya. Ketika nazak hanya matanya itu melotot saja. Dia sini, apa itu dibacakan yasin sama seanak saudaranya, terus kemudian dituntun untuk membaca. La ilaha illallah, wa hamadu rasulullah, tidak bisa juga. Itu salah satunya. Kedua, ada cerita seorang wali Allah, atau kekasih Allah, yang hobinya itu setiap punya duit. Itu yang bersantutan ke lokalisasi dan membeli beer. Kelokalisasi itu untuk ngasih duit ke PSK. Kamu saya bayar untuk satu malam ini. Tolong jangan menerima tamu lain. Sudah gitu. Terus dia juga, ini beer, apa itu, memborong beer. Beer-nya ini dibuang di WC-nya. Agar apa? Agar beer ini tidak dikonsumsi orang lain. Agar PSK tidak berbuat zina. Minimal dalam waktu satu malam tersebut. Tetapi orang-orang sekitar memandang bahwa si ini itu sukanya kelokalisasi dan sukanya minum beer. Lantas, ternyata ketika si bapaknya ini kapundut atau meninggal, itu kalau nggak salah salah satu kholifah di saat itu, dia mimpi untuk mencari orang yang ini, yang namanya itu, untuk disolatkan. dan akhirnya beberapa ulama-ulama besar di saat itu menyolatkan si ini. Padahal orang-orang lain menganggap demikian itu. Terus lagi, pernah ada cerita, lagi teman yang jadi parkir, tuang parkir di Doli, di tempat Doli itu. Kemudian ada salah satu ulama dari Kediri, kalau nggak salah, itu ngajak minum beer ke yang bersangkutan. Beer dibuka, kemudian dituangkan ke gelas. gelasnya diminum, itu rasanya sudah bukan beer, tapi rasa air putih. Padahal yang bersangkutan ini minum kondisi normal, kondisi tidak mabuk. kelihatan di manusia biasa itu minum beer, tetapi yang ngalami itu minum air putih. Maka kalau misalkan kita menggunakan kacamata fiti, orang ini orang pemabuk, maka sebagaimana beberapa ulama bilang bahwa ketika melihat orang lain sebaiknya menggunakan kacamata hakekat atau tasawuf, dan ketika melihat diri sendiri, itu sebaiknya menggunakan kacamata syariat. Artinya kalau ke orang lain itu longgar, kalau ke dirinya sendiri ketat. Artinya demikian itu. Selanjutnya, ini masih penerapannya juga, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi, kalau pengertian iman ini semacam ini, lantas, atau syarat dikatakan iman itu adalah ini, misalkan, salah satunya atau konsekuensinya itu. ini untuk introveksi diri loh ya, ini bukan untuk menyerang orang lain. Kira-kira. Tingkat keimanan Anda, atau tingkat keimanan kita pribadi, itu seberapa? Kalau parameter yang itu adalah ini. kalau misalnya ada temannya atau tetangganya yang sesama muslim, sesama manusia, ketika melalui kesusahan itu, kadang malah kita bahagia, syukur. barang siapa ingin dijauhkan dari neraka, dan masuk ke dalam suhu. Tidaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan tidaknya ia berpilaku kepada yang lainnya, sebenarnya dia senang diperlakukan oleh orang lain. Tadi. Kalau misalnya Anda tidak senang dipisui, Anda jangan memisui. Kalau misalnya Anda senang ditemani, maka sebaiknya Anda menemani orang lain. Kalau misalnya Anda suka, misalnya suka ada orang lain yang menghargai Anda, atau menghormati Anda, maka sebaiknya Anda menghargai orang lain, atau menghormati orang lain. Kalau dari hatis ini, demikian. penerapan ukuah, hindari penyakit hati, ria ujub, bangga diri, ujub itu bangga diri, ria ujub hasad, ini termasuk sirik khovi. Sirik khovi, kalau di dalam kitab, hikam, kalau enggak, ikhya itu ria ujub hasad, itu digolongkan ke sirik khovi, atau sirik yang kecil. Marah. Ini termasuk saya sendiri juga masih belajar untuk mengendalikan amarah atau marah. Ananiyah atau egois, ribah atau ngerasani, ngerasani yang silek. Tapi kadang, kadang kalau misalkan ngobrol sesama teman itu, kadang kita saling ribah. Misalkan saya sama teman A, saya ngerasani teman A di depannya dia. Dan sebaliknya, itu biasa. Jadi semacam seperti evaluasi. Bukannya demikian, tapi yang ngerasani di belakang. Menjenjilekan di belakang. Terus kemudian adu domba. Namima atau ngadu domba. Penyakit-penyakit ini, atau penyakit-penyakit hati ini, atau karakter yang toxic ini, atau yang merusak ini, sebaiknya diganti dengan tawadu, ridho, syukur, menerima, sabar, kasih sayang, peduli, disarakan kebaikan orang, dan mendamaikan ketika ada orang yang konflik. Kenapa kok ini sebaiknya dihindari? Kalau Anda buka di dalam JIS 30, kalau nggak salah, ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rupiki rodiyatam mardiyah, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahe jiwa-jiwa yang tenang, atau nafsu mutmainah. maka ayolah kesini. Artinya orang-orang yang memiliki jiwa tenang, dan orang yang memiliki nafsu mutmainah, itu surga merimbulkan dia. Ini kalau parameternya adalah surga neraka. Selanjutnya sekedar mengingatkan bahwa, ingat dong, ukwah islamiyah, apet ukwah itu ada tiga, ukwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan persaudaraan sesama manusia, yang dalam bahasa Arabnya adalah ukwah islamiyah, ukwah watuniyah, dan ukwah basyariah. Kalau misalkan bukan sesama muslim, bisa jadi itu merupakan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Maka termasuk ukwah watuniyah. Jika bukan keduanya, bukan ukwah islamiyah, dan bukan ukwah watuniyah, maka ukwah basyariah, yang sesama manusia. Sekian. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sungkono. Baik, kepada teman-teman Mente, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk Presiden. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Heranda Rafika Agustina dari Departemen Teknik Sipil. Ijin bertanya Bapak. Dari penjelasan yang sudah disampaikan Bapak Sungkono tadi, sempat disinggung masalah sifat pemaaf. Sebagai konsekuensi dari salah satu asma uhusna yang ada, yaitu sifat Allah yang maha pemaaf, kita sebagai makhluk dituntut untuk selalu bisa memaafkan orang lain atau saudara-saudara kita yang lain sebelum mereka meminta maaf atas kesalahannya terlebih dahulu. Namun Bapak, kita paham bahwa manusia itu selalu dikaruniai dengan nafsu, termasuk nafsu amarah gitu ya Bapak. Dan sifat sabar yang khususnya manusia-manusia pada zaman ini miliki, itu tidak sesempurna sifat sabar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Pertanyaan saya, apakah memang kita harus sepanjang masa, sepanjang hidup seterusnya harus menahan amarah Bapak? Atau tidak boleh melakukan perlawanan terhadap apa yang orang lain lakukan kepada kita gitu Bapak? Yang bahkan kesalahannya mungkin tidak hanya sekedar menghilangkan bolpen, merusak mainan kita, atau menyumbung perasaan kita, ya sebagainya seperti itu Bapak. Apakah kita tidak boleh untuk melakukan suatu reaksi terhadap apa yang mereka lakukan, atau tidak boleh menunjukkan emosi gitu loh Bapak, sebagai respon atas rasa ketidaknyamanan yang timbul dalam diri kita atas perlakuan yang telah mereka lakukan. Nah kalau misalkan memang diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan ya Bapak, atas apa yang telah mereka lakukan, ada tidak Pak batasan-batasan yang harus kita tetap perhatikan gitu. Misalkan boleh membalas perlakuan ini, tapi dengan syarat tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu gitu. Itu saja pertanyaan saya Bapak. Terima kasih. Apa langsung dijawab atau nunggu yang lainnya juga? Langsung aja ya dijawab ya? Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Iya Pak memang sebenarnya sabar terus kemudian ngontrol amaro atau nafsu amara atau karakter kemaaf itu sebenarnya apa itu proses dari proses latihan sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan Anda misalkan ketika Anda disakiti sekali dua kali, Anda mencoba untuk memaafkan, biasa saja terus kemudian terus gitu dengan apa itu doa tetap jalan, usaha fisik juga tetap jalan, maka nanti insya Allah biasanya karakter sabar ini nanti apa itu akan tercapai juga gitu. Itu pertama. Terus kedua, sebenarnya tidak semua orang zaman sekarang itu kontrol emosinya atau kontrol amarahnya jelek. Tidak semua. Karena beberapa kali saya menjumpai orang yang kontrol emosinya bagus. Di dolimi yang sampai parah pun, yang bersantutan tetap apa itu tersenyum saja. Biasa-biasa saja. Bahkan yang mendolimi ini meminta maaf di kemudian hari, padahal ini berkaitan dengan pendapatan. Ini berkaitan dengan pendapatan. Yang bersangkutan ini nyabdi di ITS itu 15 tahun. Tapi sampai sekarang masih THL. Karena di saat ada pengajuan dari THL ke tetap ITS itu dihalang-halangi oleh orang itu. Bahkan berkasnya itu dibuang ke tong sampah. Orangnya ini ketika sakit parah, kemudian suatu saat itu ketemu, ngobrol, kemudian minta maaf. Jawabannya si teman-teman ini bilang gini, Bapak sebelum minta maaf, sudah saya maafkan. Memang hal-hal demikian ini kemungkinan yang memang sudah jatah saya atau sudah takdir saya. Dan apa itu, yang bersangkutan tidak ada raut emosi ataupun apa. Biasa saja. Saya menjumpai orang yang demikian ini. Di ITS itu ada dua. Dulu, satu dulu di cleaning service. Terus satunya di laporan. Karakternya ya demikian ini. Biasanya kalau yang pelan-pelan ngajari saya untuk sabar ya itu. Terus, batasannya apa? Kita boleh dalam dalam tertutup membalas. Setahu saya, sebatas pengetahuan saya, ada dua hal sebatas pengetahuan saya. Mungkin penjenengan atau orang lain punya jawaban yang berbeda. Pertama, ketika itu tidak membahayakan Anda maupun agama Anda. Tidak membahayakan Anda secara moral maupun secara sosial. Dan tidak membahayakan nyawa Anda. Tadi. Terus lagi, tidak membahayakan itu. Ya, setahu saya itu. Ada yang ingin didiskutkan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ini dari kolom chat ada yang ber... Atas nama Abdullah, ini pertanyaannya terbacakan saja. Jadi, apakah ukuah itu selalu berkolerasi dengan toleransi? Dan sebatas apa toleransi ukuah dalam Islam? Gitu pertanyaan, Pak. Sekali lagi, sebatas pengetahuan saya. Toleransi dalam beragama itu asal apa itu tetap pada koridor. Yakni, lakum dihukum walihan dia. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu kalau terkait akidah. Tetapi kalau terkait dengan hubungan sosial. Misal, Anda melihat orang atau teman Anda korupsi misalnya. Masa Anda akan membiarkan saja? Atau misalkan Anda melihat teman Anda berbuat yang nyeleweng ke syariat gitu. Misal, apakah Anda akan diam saja? Kan enggak juga. Batasannya adalah biasanya syariat Islam sama tadi. Kalau yang berkaitan dengan ini ya, terkait itu tadi. Terkait lakum dihukum walihatin tadi. Kalau terkait ini, kalau terkait hakidah. Namun, itu juga kadang bias. Bias. Biasanya gini. Misal, mengucapkan selamat nata. Beberapa ulama berpendapat haram. Lantas beberapa ulama berpendapat boleh. Karena dasarnya ini, dasarnya ini. Monggo, silahkan Anda pilih salah satu yang. Kalau misalkan di logika Anda atau menurut Anda itu yang masuk akal atau yang secara dasar yang menurut Anda kemarin. Kalau misalkan, kalau saya pribadi, kalau misalkan Yai Kura Syihab berfatwa, boleh. Maka biasanya saya pribadi itu akan mengikuti. Kenapa demikian? Karena kualifikasi, Yai Kura Syihab, apa itu ahli tafsir, ahli hadis, dan secara keilmuan mumpulnya. Ya demikian. Mungkin ada yang ingin dikeningkan lagi? Ya baik. Sekali lagi terima kasih atas jawabannya terhadap diri. Ini ada lagi satu rest hand atas nama Mas Taufikul Huda. Mungkin dipersilakan untuk menjaga pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini mungkin terpahit sama yang pertanyaan yang pertama tadi, yang diberapa? Kadang-kadang ada kasus teman saya sendiri dan teman saya itu memiliki problem dengan keluarganya. Jadi hubungan antar keluarganya itu tidak seharusnya yang kita kirai gitu Pak. Jadi dia itu saya tanya, kamu marah, kamu benci sama orang tahu kamu, sama saudara kamu. Enggak. Dia bilang enggak, dia enggak benci. Tapi dia menyakiti dirinya sendiri. Dia memukul kepalanya, dia menjabat rambutnya, jadi seperti itu. Apakah sabar terhadap hal seperti itu ada betasnya atau tidak gitu Pak? Terima kasih Pak. Saya pribadi enggak tahu ini. Enggak paham jawabannya ini. Maaf, saya tidak paham. Kalau yang demikian. karena kalau yang telah saya alami, pribadi itu ada teman, ada permasalahan keluarga, yang bersambutan sempat membenci orang tuanya, yakni bapaknya gitu, karena ada suatu masalah gitu, kemudian yang bersambutan juga ke saya. jawaban-jawaban saya satu-satunya. Walau bagaimanapun juga, tidak ada yang namanya bekas ayah. Tidak ada bekas ayah dan tidak ada bekas istri. Kalau bekas anak juga enggak ada. Tapi kalau bekas istri ada atau bekas suami ada. Artinya, walau bagaimanapun juga itu adalah ayahmu, bapakmu, maka bermati, selagi tidak menyuruh hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau saya pribadi seperti itu sih. Tapi kalau sudah sampai tadi, saya enggak tahu. Saya pribadi tidak pernah alami. Gitu mas. Mohon maaf mas ya. Saya. Tahu cuman. Tunggu Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Dari teman-teman mente yang lain, dipersilakan apabila ada pertanyaan lagi. Dipersilakan untuk persen. Dan apabila tidak ada, mungkin bisa diakhiri Pak ya? Iya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Pemateri, yaitu Bapak Doktor yang telah membawakan materi urwah, makna dan penerakannya, serta kepada para teman-teman hari itu mentor atau pemele yang bersedia hadir pada kajian mentoring malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan dari saya, dari awal sampai akhir, sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Akhiru kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.